Gempa dangkal berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang Bali pada Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 4.18 Wita. Gempa itu memicu longsor sehingga menyebabkan 3 orang meninggal. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali, BPBD Karangasem, dan BPBD Bangli, 2 orang meninggal tercatat di desa Trunyan, kecamatan Kintamani Bangli, sementara seorang warga tewas ada di desa Ban, kecamatan Kubu, Karangasem. Selain itu, 9 orang dilaporkan luka-luka dari kedua desa tersebut. Korban meninggal akibat tertimbun material bangunan dan longsor. Gempa yang terjadi Sabtu dini hari juga membuat tanah longsor di sejumlah titik di jalur menuju desa Abang Batu Dinding dan desa Trunyan, Kabupaten Bangli, Bali. Material longsor menutup semua badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Selain itu, badan jalan juga retak di sejumlah titik. Kondisi ini membuat warga terisolasi. Untuk aktivitas warga di sini? Kalau khusus untuk wilayah Trunyan ada 3 titik dengan ini. Di sebelah sana juga ada. Dan di sebelah sana juga ada katanya tadi. Di Abang dan di Buah Hanike. Tentu mengakibatkan akses rakyat yang ingin ke kota itu agak tidak memungkinkan. Jadi gempa yang guncangannya sangat kuat dengan Magneto 49 yang juga menimbulkan kerusakan. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi pagi itu sebenarnya berada di zona gempa yang pernah terjadi pada tahun 2012 lalu. Dan hal ini menjadi menarik karena terjadi perulangan kejadian gempa ini. Dan harapan kita kepada masyarakat di daerah rendang dan sekitarnya. Bagi mereka yang rumahnya sudah rusak, sudah miring, atau rusak sebagian. Gimbo untuk tidak menempati rumah tersebut. Pusat gempa berkekuatan Magneto 4,8 itu dilaporkan ada di darat berjarak 8 km barat laut Karangasem. Pada kedalaman 10 km akibat aktivitas sesar aktif di daerah rendang Karangasem. Guncangannya terasa sampai Banyuwangi di Jawa Timur dan Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.